Kamis petang pekan olahraga pelajar daerah Kabupaten Pati tahun 2019 resmi ditutup. Upacara penutupan dilaksanakan di Korpesantanan Puri Pati dengan Inspektur Upacara Sekretaris Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati, Hari Muktyok. Karti Kepala Bidang Keolahragaan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati ditemui seusaha upacara penutupan mengungkapkan. Dari rangkaian panjang pelaksanaan pekan olahraga pelajar daerah Kabupaten Pati tahun 2019 yang dilaksanakan mulai tanggal 26 Oktober sesuai dengan jadwal ditutup pada tanggal 31 Oktober 2019. Hasil yang dicapai untuk tingkat SD Sderajat, Korwil Cam Pati berhasil menyapet juara umum pertama dan disusul Korwil Cam Jaganan juara kedua dan Korwil Cam Juana juara ketiga. Akhir dari kegiatan pekan olahraga pelajar daerah Kabupaten Pati tahun 2019 yang dilaksanakan mulai tanggal 26 sampai dengan hari ini. Hasil kita bagi menjadi tiga tingkat SD SMP dan SMA Sderajat. Jadi untuk hasil akhir, untuk juara umum pertama di tingkat SD adalah Korwil Cam Pati, untuk juara kedua Korwil Cam Jaganan dan Korwil Cam Juana sebagai juara tiga. Sementara itu untuk tingkat SMP Sderajat, juara umum pertama dirahi SMP Negeri 1 Pati, juara kedua SMP Negeri 3 Pati, dan juara ketiga SMP Karnisius Pati. Di tingkat SMA Sderajat, SMA Negeri 1 kembali merahih juara umum pertama, disusul SMA Negeri 3 Pati juara kedua, dan SMA Negeri 2 sebagai juara ketiga. Dengan berakhirnya event pekan olahraga pelajar daerah tingkat Kabupaten Pati ini, maka mereka yang berhasil meraih medali untuk melakukan persiapan atau puslat untuk menghadapi event serupa tingkat karisidenan maupun Provinsi Jawa Tengah yang akan digelar awal tahun 2020 mendatang.